Pemasukan hidrof yang sebelah kiri dulu Oke, Assalamualaikum guys Selamat pagi Oke guys, kita kali ini ada satu wira Komplen minyak break Habis, dia selalu kering Selalu top up So, macam mana kita nak cek Mula-mula kita cek sini dulu Kat bawah ini ada basah tak? Oh, sini tak ada basah macam ni Nah, ini tak ada basah Pasti kita cek Ini yang paling senang dulu Kita cek belakang Daripada belakang Nah, itu nampak Laya sebelah kanan Ada basah Sebelah kiri dia tak ada basah Air, nampak basah Oke, makna Ini yang bocoh Break pump dia bocoh Ini sampai dekat rim Ini minyak Break Dia makan Dan makan cat Oke, kita buka dulu ni Yang belakang Itu yang depannya Nanti kita cek kemudian Kita pastikan yang belakang dulu ni Nah, ini dah Confirm ni bocoh Haa, ni lepas Kita cek Haa, nampak Nampak dia menitik-nitik So, kita buka ni dulu Biar buka tayar tu Lepas kita tengok dalam dia Oke, langsung saja kita buka Haa, ni nampak basah Haa, lepas tu dah menitik-nitik Haa, mana confirm Break pump Sebelah sini Dah jam je Air, dah bocoh Lepas kita kena keluarkan drum dulu Kita buka drum dulu Oke, ini kita buka ni dulu Lock dia Nah, ini Jangan ketuk Ini ada satu ni ya Skru Kita kena pasang Skru 12-1 Untuk tarik ini keluar Nah, nak keluarkan drum ni Guna skru ni 12 Aku tadi jumpa yang panjang Ya, entam ya Panjang Kalau pendek pun boleh Jadi aku jumpa yang panjang Nah, ini skru 12 boleh masuk Nah, ini skru 12 boleh masuk Basta macam biasa ya Marah nak pusing-pusing Tembak ya Nah, kan senang Hmm, dah terbuka Habis Sancur Haa, sekarang tengok Sebaik tak jam Ini pun dah patah Ni, ni langsung tak ada Korang rasa Nah, korang rasa macam mana Habis Patutlah minyak break habis Ni dah habis Senang kerja Ini kena buka air bearing Nanti kita basuh Terus Ya, ini tak pasti ni Skru 12-1 Dan patah Kita buka dulu Buka ni dulu Bagi senang kerja Buka bearing Buka bearing senang ya Cabuk ni Pas terembak Nih, orang cakap Kau pomen Semua jadi emel Misalkan aku lah Ni aku pakai emel Malas Malas jadi emel Ini boleh untuk atuk Oke, yang nak buka ni Nah 30 Nah, 30 Nah, 30 30 mm Haa, ni bearing Nah, korang tengok dalam ni Yang ni tak pasti ni mana Dalam ni Dalam ni ni Patahan ni Ayo ni no na mencari Aduh Oke, kita tengok Sebelah kiri dulu Nah, kita buka sebelah sana dulu Tengok spring yang kecil Dia kat mana Oke, kita buka sebelah kiri pulak Dia sama ke tak Keadaan dia Oke, macam biasa Screw 12 Untuk tarik Nih, tarik drum dia Kita tembak Penegang pelan-pelan Oke, ini pun sama Ini pun lebih kurang Ini tak tahu pin apa ni Patah Saya handbrake punya pin Kabel handbrake punya pin Oke, macam biasa Kita buka ni ya Bagi Menyenangkan kerja Kita buka ni Macam biasa Hemer malas nak cari Tak tahu kat mana Ini boleh ketuk Masalah ni Dajem Sampai jumpa Ah, itulah deh Ini pun dah bocok Nah, kenapa Ah, itu deh Kiri kanan Sudah bocok Tapi yang sebelah Kanan Sampai patah-patah Spring Yang kecil Dia duduk dalam Oke, kita cuci Sebelah sana dulu Waktu nak Buka untuk sampel Sebelah sana Sebelah Kanan Atau sebelah sini Ini ada spring Oke, macam mana nak buka Jangan skip Nanti kalau Tengok sampai habis Kalau tengok setengah-setengah Kita tahu cari nak buka Ini pun dah Dah terkopik Ini sebab Minyak brake Kita buka dulu yang ni Oke, sebelum Mulaikan kerja ni Ini dah hitam Kena basuh dulu Malas ni tangan hitam-hitam Nah, ini guna air Air kosong Buat minyak brake Kena hilangkan minyak Dengan ambuk Aduh, dah teruk Oke, kita cuci dulu Nanti panjang sangat Nah, kita cuci dulu Lepas itu buka-buka nanti Nah, kita share lagi Oke, lepas cuci Nah, cuci agak-agak Kita tinggal nak buka Ini senang ya Cabut ni je Nah, ni Ini harus Paku ya Nah, cabut paku Pas tu ni Perlu akan ni Tongkel ya Oke, dah Ini Nih Korang nak tahu kan Nah, ni Jauh sikit Ini je Oke, dah Oh, ni yang spring Yang patah Yang patah Tuh sebelah sana Nah, ni Kena beli spring juga Oke, kita cuci dulu Lepas tu ni Lepas tu ni untuk Buat sampel Untuk buat sampel Dengan Ni Dengan spring dia Kalau ni nak kena buat sampel Kita aku salah Eh, pasti tinggal buka ni Pump ni Pump dah bocor Eh, kita cabut pump ni Dia Tiga Cabut pipe Haa, cabut pipe ni Haa Pipe dengan Ni Dua Sepuluh-sepuluh ni je Haa, itu je Nak buka Haa, ni je lah Spruh-sepuluh ni Pipe Masa Non ni lah Gem selamat menikmati 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 Nah, ini yang baru ya, ini yang patah tadi itu, di belakang kanan patah. Oke, kita cuci dulu. Oke, tadi aku udah basuh semua nih, yang step-nya sama dengan yang ini tadi. Cuman yang ini beze dia sebelah kiri-kanan. Oke, sama aja nih untuk, ini untuk handbrake. Kita lock dulu. Sampai jumpa. hai 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 ini pun sama yang tadi cuman deh beza deh ini trek stander ahwat iku nih iku arah jam ini pusing kanan Hai nyakana pusing kanan yang kiri pusing kiri Hai ini jangan terbalik yang ini jangan pasok yang sebelah kiri ya nanti dia tak boleh adjust kiri-kiri kanan dia lain Hai ini boleh masuk kiri-kiri kanan tapi nanti dia tak boleh otomatik adjust boleh adjust otomatik inggris ini wajib kalau tak nanti jam time dia adjust dia tak boleh adjust sendiri sini ini yang apa dalam yang besar dalam ini luar ada jadi tinggal masuk ni tu tu selamat menikmati 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 ini lagi satu mana dia pergi tahan paku belakang masuk spring dengan lock dia siap aku cabut kamera aku dulu dia lock dia posisi dia pun sama tekan pusing nampak kan ini posisi spring bawah satu ikut dalam satu lagi ikut dua ini posisi spring atas yang luar yang dalam ini dia tidak nampak dia tidak dalam ini untuk adjust dia automatic adjust oke dengan masuk drum lepas itu bleeding oke siap oke lepas terpasang tinggal pasang balik ini bearing ini rear wheel bearing sudah ikat dia tidak ada marking ataupun lock apa-apa dia sebab pakai lock nut masuk pakai tangan dulu confirm tak sengit baru kita tembak oke cukup baru masuk drum dia oke ini jangan lupa cap dia aku pakai ini aku cari hammer aku tak tahu mana entah oke siap oke ini untuk sebelah kanan nah ini untuk sebelah kanan step pasang ini sama dengan sebelah kiri ini tak payah aku record balik tadi step dia sama tinggal masuk bearing sama juga step dia dengan sebelah kiri tadi masuk jadi masuk tembak masuk drum udah tentu oke nanti aku nak tunjuk bagaimana bleeding dia bleeding aku biasa buat seorang seorang nanti aku tengok bagaimana aku buat aku teruskan pasang ini dulu oke ini apa yang perlu dipersiapkan kalau nak bleeding seorang apa ini botol botol ini guna botol apa-apa tidak tebak lubang ini masukkan hose transparent sampai dalam lepas itu yang ujung dia ini yang ini niple untuk bleeding ini aku buka keluar sebelum masukkan hose tidak kena guna lighter sebab hose dia kecil nah masukkan ini lagi senang aku buka dulu niple masuk balik oke buang ini lepas itu kita isi minyak ke depan nah ini hose kita simpan tepi lepas itu tinggal isi minyak aku guna .fo pas itu tinggal kita pump pump tak apa ya ini tak apa ya set engine kita kita pump sampai dia keluar selamat pay pula boco kayak pay boco aku potong pay tadi boco pula terus tinggal pump lagi kita pump sampai belakang itu tak keluar buih oke itu tak keluar buih kita tengok depan minyak turun kita top up lagi bisa tengok belakang dia tak ada buih dia menitik tak ada buih lepas itu yang asal dia guna minyak merah kita tukar dengan minyak putih oke kita pump lagi sekali nah ini korang tengok kat belakang itu ada buih tak oke kalau ada tak ada buih tinggal ikat tinggal ikat balik kita cabut kita cabut terus lepas itu kita ikat oke itu dah confirm confirm takde angin lepas itu tinggal kita buah yang sebelah kiri sebelah kiri aku dah pasang post nanti korang tengok aku nak pump dari depan nanti korang tengok buih ada keluar kita sebelah kiri yang buih akan keluar sebab dia ada angin ini aku pump terus ada lagi tak buih hitam hitam merah lagi sampai putih korang jangan kemana mana korang tengok aku tolong aku topa minyak dulu aku penuh korang tengok belakang aku nak pump balik balik buih ada keluar lagi tak macam tu kan dah putih buih dah hilang dah tak ada buih tinggal kita ikat kita ikat balik dah putih asal dia kan merah tadi korang nampak merah kita cabut kita ikat balik oke jom pergi depan ada tinggi ke belum dah tinggi kan macam tu je nak apa nak leading sorang sorang oke dah tak tenggelam tinggal nak start engine lepas tu kita test ini lupa nak bagi tau handbrake tak adjust lagi dia tinggi dia tinggi lupa klik satu banyak klik oke so kita kena adjust handbrake oke nak tahu adjust handbrake macam mana korang jangan skip pula saya adjust kat situ kat belakang masalah hujan hujan sudah mari nanti lepas hujan baru kita buat adjust ada payung pun di atas tapi bawah basah basah nanti tunggu hujan waktu kita adjust oke ini sekarang kita adjust kita buka udah buka aku males buat daripada belakang dipayas sikit aku nombok di sini kita congkel gigi tadi itu adjust atau gigi mana ya ini congkel atas ini kalau di belakang belakang itu getah ini kena buka getah memang sempit sikit sudah buka tayar kita cabut drum jadi senang kita pasang drum pasang camera dulu di sini oke masuk tinggal masuk oke macam itu ya lepas itu kita tengok handbrake tadi sebelah kiri aku buat macam itu juga oke 3 klik cukup oke tinggal masuk tayar lepas itu kita tes jalan ini kita tinggi nah oke kita stand turun tayar dah kemas rekat tinggal tes oke kita set engine oke oh bukan kunci deh yang ini kok oke betul banyak banyaknya sensor ini untuk temperature bagi dia panas sikit ini di VR tak ada memory card oke kita try dulu minyak minyak oke cantik nah sikit ya oke sambil ini tunggu panas oke mungkin itu ya yang boleh aku kongsi untuk tukar break shoe belakang ini proton wira 1.5 oke semoga bermanfaat jangan lupa like share komen and subscribe untuk next video kita tes test drive lepas itu kita hantar terus hantar terus ke rumah owner nanti sambil-sambil itu nanti kita tengok ada apa gak jalan oke sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like share komen and subscribe oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih